Shalom, ketemu lagi di hari Sabtu, di weekend ini, salam sadis, salam cuan. Ya harapnya si cuan ya, semua udah bersabar 2 bulan ini, gak ada cuan. Tapi gak apa-apa, nanti pasti cuan, percaya. Ini cuma dilatih kesabaran kita ya kan, keadaan begini ya. Jadi hari ini lagi merah, ini pas saya buat video ini lagi jatuh, merah, 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 merah de lima ya. Jadi semalam banyak yang nanya ini, banyak sekali yang nanya itu koinnya si Sun ya. Saya pikir kenapa, biasanya saya kurang mau reset koin-koin Judy, Wayne, Sun gitu ya. Cuma semalam banyak yang nanya, dilihat ini, tadi saya coba cek, ya kan, kenapa jatuh sekali begitu. Terus rupanya ini dia, gak tau, informasi sih kurang ya, si Justinnya juga, timnya juga gak terlalu gimana penjelasan. Cuma ada di situ tulis mereka lakukan redomisasi lagi. Tapi redominisasinya, malah dia istilahnya inflasi koinnya begitu ya. Bukannya kayak ada berapa koin yang misalnya terakhir berapa bulan kemarin kan pundi X itu, ya kan. Nah pundi X dari seribu jadi satu gitu. Nah sedangkan si Justin Sun, dia punya Sun koin ini, satu ini pecah jadi seribu. Nilainya jadi mengecil, itu istilahnya inflasi. Jadi memang kalau dihitung nanti misalnya koin anda, kalau dihitung jumlah koin ke harga yang diprolek masih sama gitu kan. Tapi sebenarnya kalau nilai daripada token itu, si Sun itu udah mengecil sekali, istilahnya kayak gini, duit kita gitu kan. Duit kita dibandingkan dengan dolar, kan selisihnya jadi 3-0 gitu. Malah kita pengen rupiah kita itu kan yang dari 3-0 jadi satu aja, seribu rupiah jadi satu rupiah. Pengennya kan gitu, biar kelihatan lebih ini, walaupun nilainya ini, tapi harganya ini ya, kelihatan kecil, tapi nilainya lebih gede gitu kelihatannya kan. Jadi, saya bukan orang matematik juga ya, bukan mata hitungan-hitungannya ini. Jadi, saya rasa ini satu trik dari si Justin Sun ini ya, dia orangnya agak banyak akalnya, seharusnya kalau secara ekonomi, seharusnya redominisasi itu ya dari seribu ke satu dipotong, atau seratus ke satu dipotong dua nol. Ini dia mengecil, jadi istilahnya sebab inflasi, dia punya token itu inflasi gitu ya. Jadi, dari satu jadi seribu gitu, pecahannya gitu ya. Memang kalau dibilang, oh nanti saya bayar, jadi nanti kalian kelihatan banyak sekali coinnya gitu ya. Misalnya, kamu ada dulunya seratus ribu, kamu pegang misalnya empat coin, sekarang jadi berapa? Empat ribu coin. Jadi, lebih kurang mungkin gitu ya. Saya belum cek detail, karena saya kurang mau bahas koin-koin ini, karena terlalu banyak yang nanya, saya coba juga cari informasi, seperti ini. Yaitu sih, jadi dia redominisasi yang sifatnya inflasi gitu ya. Terus, saya bahas juga kemarin banyak juga yang tanya dua hari ini ya, solve, solve, solve gitu kan. Karena ada yang bilang, the listing, saya lihat, saya cek, oh iya, di korean exchange, satu exchange ya. Terus, saya coba cek-ceks yang exchange lain yang ada melakukan transaksi solve ini. Ya, nggak masalah sih. Jadi, saya rasa sama seperti kemarin saya bilang, solve masih oke untuk season ini. Mungkin, ya belakangan ada mereka timnya yang memblek gitu ya, melempem yang nggak ada ini kabar. Mungkin exchange ini agak kesel atau dengan administrasi exchange-nya ada di apa, kita nggak tahu lah. Dia di list lah ada berapa koin, kalau nggak salah 5 ya, 5 koin yang di listing ya. Termasuk AOA, ya kan. Padahal AOA, saya 10 hari atau 2 minggu lalu saya ada bilang AOA ada proyek, ya kan. Cuma, begitu juga AOA cuma nge-tweet hari itu di twitternya, kita akan launching mainnet kita lagi begini gitu, ya kan. Tapi, saya tahu dia ada proyek untuk second layer juga, untuk menghemat gas fee dari Ethereum. Dia ada proyek itu. Cuma begitu, mereka mungkin tim komunikasinya kurang bagus juga, saya rasa. Makanya agak sulit dapat informasi dari mereka gitu, ya. Tapi, percayalah, kalau kalian yang pegang AOA, saya rasa nggak masalah. Jangan takut, misalnya ini memang karena, ya namanya rumor ya, cepat ya, Korean exchange, ada satu, apa exchange-nya namanya, saya lupa. Itu dia-dia di listing AOA, soft gitu. Nah, jadi harga turun ya. Kalian yang udah nyangkut makin dalam lagi, ya. Itulah resiko gitu ya. Tapi, apapun itu, anggap aja kalian koin AOA yang sangkut ini, jangan dilihat dulu. Kalau dilihat kalian stress atau apa, biarkan. Anggap ini duit udah kependam gitu, ya. Sambil kalian nunggu mainnetnya itu jadi, sama layernya dua jadi, itu mungkin akan naik lagi. Dibantu misalnya nanti kalau kondisi keadaan membaik, ya. Kita harap begitu. Kamu nggak akan kehilangan. Kalau Anda sabar, ya. Saya yakin yang pegang koin AOA nggak akan kehilangan. Cuma butuh latih, kesabaran, percaya aja. Selama itu mereka masih jelas, itu perusahaan, company AOA itu masih proyeknya ada, jelas gitu ya. Saya rasa nggak masalah lah. Dia bukan, AOA ini bukan yang kemarin itu, Mark Cuban dapat, Iron Pine ini nggak jelas gitu ya, perusahaannya. AOA, dia pernah kerjasama juga sama Amazon gitu. Kan dia juga masih ada proyek dengan Toyota itu, untuk artificial intelligence-nya, untuk safe driving gitu. Jadi, AOA masih ini. Nah, kalau soft juga, saya rasa kurang dia punya komunikasi. Saya rasa, kalau soft saya kurang top, event-eventnya kurang-kurang ini ya. Saya cari juga nggak-nggak ini gitu ya. Nah, itu yang bisa saya tambahkan, informasi buat hari ini, ya kan. Terus juga masih banyak yang nanya, polygon-polygon, ada yang nyangkut banget. Hari itu kan saya bilang hati-hati nyeroknya, udah ini, udah kayaknya mau tidur dulu dia kan. Nah, sementara tidur, ini tadi saya coba lihat bentar, chartnya Matic, Polygon. Ya, kalian jangan masuk dulu, dia antara bisa bertahan di bottom line-nya nggak ini ya. Mudah-mudahan dia hari ini merah, masih dia bisa bertahan, nggak jatuh ke bawah ya. Jadi, kita lihat aja dulu. Tapi, kalau bisa dia jatuh, ya hari ini, hari ini lihatlah. Kalau kalian misalnya yang mau scalping ya, malam-malam ini gitu. Misalnya, kalau dia masih malam ini, misalnya, kalau di Indo, jam kalian yang belum tidur, jam-jam 10 malam sampai jam 12 malam. Ya, di Indo, waktu segitu, misalnya dia drop lagi, saat itu kalian boleh serok sih. Ya, misalnya serok apa, ya yang untuk scalping-scalping misalnya, Teta, Tiful gitu, Habar, Kosmos, ya, Celsius. Itu berapa biji yang kalau kalian mau scalping itu boleh. Ya, misalnya, ya kalau ntar malam dia masih drop gitu ya, di antara jam-jam 10 malam sampai jam 12, 1 malam yang belum tidur, ya. Antara, gini lah, antara jam 10 malam waktu Indonesia sampai jam 2 itu, 4 jam itu, misalnya kalau ada ngedrop, disitu kalian boleh serok gitu ya. Serok dikit lah untuk scalping-scalping gitu. Jangan banyak, karena kondisi sekarang hati-hati, banyak rumor juga, dead cross lah, inilah, itu. Terlalu banyak, segala teknikal analisis yang miss banyak sekali gitu ya. Jadi, untuk scalping, kalau scalping ini kan butuh mental judi gitu ya. Jadi, kadang, saya bukan suruh kalian, karena banyak yang ini juga gatel tangan kan. Saya tahu banyak yang gatel tangan gitu ya. Jadi, poligon itu, terus, glitch gitu ya. Glitch, banyak yang tanya juga, glitch. Glitch itu murah sekali. Saya pengennya itu, kalau kalian nanti akhir bulan ini, nanti misalnya, future contract di antara tanggal 24, 25, misalnya itu ada dump disitu. Nah, disitu kalian udah mulai-mulai serok, glitch gitu ya. Glitch, kalian kan G, L, I, C, H, A, itu ya. Glitch itu, itu DeFi yang masih murah. Ya, dia, dia, saya pernah jelaskan dulu di video sebulan lalu, sebulan setengah lalu itu. Dia juga 11-12 dengan DeFi-nya Avalance gitu. Mirip sekali, semua dia punya ini ya. Jadi, dia masih murah gitu. Terus, anchor, oracle juga boleh diserok kalau kondisi itu. Terus, 0x gitu ya. 0x jatuh juga, drop itu boleh diserok. Kalau untuk mau invest untuk 2-3 bulan gitu, DeFi Summer ini, kita lihat di-design mana dia, itu bisa gitu ya. 1 inch, 1 inch gitu, DeFi-DeFi begitu itu. Boleh, yang masih murah gitu ya. Terus, kalau mau yang lebih murah lagi, ya kan. CKB, itu Nervous, Nervous Network juga. Dia kan sudah masuk ke ekosistemnya Cardano juga. Itu boleh juga itu. Kalau kalian mau invest untuk season ini, lihatlah untuk cari-cari, itu masih dapat kok. Ya, CKB itu ya. Dia, dia juga untuk long term boleh itu. Masih murah itu. Ya, Nervous Network gitu ya. Jadi, terakhir saya bahas yang minta ini. Sudah lama dia berkali-kali minta dibahas. Harmony, saya berkali-kali juga sudah pernah bahas. Mungkin ini subscriber baru lah dalam sebulan ini. Harmony itu memang bagus. Sudah saya bilang kan, dia punya CEO, si Stevenson juga orang yang sangat smart. Sangat ini banget otaknya. Dan itu teknologinya juga bagus gitu. Dia shardingnya sama, shardingnya kayak Zilliqa gitu ya kan. Sedangkan dia punya proof of stake, itu 11 dual bus dengan Cardano. Cuma lebih wide, lebih muatan lebih besar, lebih ini, Cardano gitu. Cuma dia punya proof of stake sistemnya, cara dia kerjanya itu lebih mirip dengan Cardano. Jadi, dia bagus seperti itu, Harmony ya. Cuma, waktu bulan April kemarin, April mob, dia sempat salah nge-tweet, banyak yang marah, banyak yang dump koinnya. Nah, jatuh. Ketimpa, bulan Mei ini di dump, dump, dump. Makanya harga Harmony udah nyangkut juga begitu-gitu. Dia harus ada effort juga. Itu koin bagus itu, Harmony. Soalnya itu salah satu dulu saya rekomen untuk invest untuk long term juga itu. Terus dia tanya Dan, koin Dan. Koin Dan ini kan koin mobile gitu ya. Dia blockchain mobile untuk telepon gitu ya, mobile phone. Dan ini juga, kebanyakan kalau nggak saya, saya lihat timnya, saya cek itu orang Finland. Kebanyakan orang Finland yang bekas ini kerja-kerja di Nokia gitu ya. Perusahaan Nokia dulu ya. Jadi, mereka banyak dari Finland. Ya, sasarannya tetap masih di mobile gitu. Dia lebih fokus ke eSIM ya. Dengan data. Ini itu. Bagus sih kalau dilihat roadmapnya, dia udah ada roadmap ke tahun 2025 gitu. Cuma juga saya cek kekurangannya juga ada gitu. Pertama, kalau pakai dia punya fasilitas juga, misalnya antar negara, international call gitu ya. Itu roomingnya mahal, kalau pakai fasilitas Dan ini. Ya, masih mahal gitu. Kena charge roomingnya gitu. Terus juga, satu lagi, andai kita pakai dia punya SIN, Dan ini ya, misalnya antar negara gitu, dia juga internetnya itu, dia masih bergantung sama Google, sama Facebook, misalnya kita mau buka. Itu masih, dia, dia, kalah di ini. Misalnya kalau kita lihat, BAT, B-A-T, Brave itu, mereka kan punya browser sendiri gitu ya. Dia independen gitu. Nah, kalau dia enggak, masih pakai orang punya gitu. Ya, masih nebeng gitu istilah. Jadi ada beberapa poin. Terus yang ini, Dan buat saya kurang, saya rasa ya, memang lihat roomingnya bagus, tokenomiknya gitu. Ya, tokenomiknya banyak, dia, dia supply gitu. Mungkin mereka butuh dana juga, jadi jual-jual tokennya, biar ini kan. Tapi, dengan begitu, harganya enggak bisa gimana mau naik. Kecuali dia ada perubahan, dia ambil cara, seperti, TETA, ya kan. TETA, dia punya token, TIFOL, itu, mereka burn, jadi, limited supply, baru bisa naik harganya gitu. Nah, jadi, di tokenomiknya ini, kalau dia masih, supply-nya banyak, dia cetak terus tokennya, untuk saya sekarang ini, dan mungkin untuk season ini, ada cuan-cuan dikit boleh lah, tapi untuk long term, walaupun saya lihat roommate-nya ini, kalau dia enggak ada perubahan, ya, dan buat saya, enggak sih, belum gitu. memang kemarin masih murah, digembar-gembar, oh dia kerjasama ini, tapi kalau kita cek lagi, lebih detail, untuk prospek naik harga ke atas gitu, agak sulit gitu. Seperti Algorand, kemarin saya enggak tahu, terus ada-ada yang komen, kasih tau tokenomiknya, saya cek lagi, oh iya di sistem tokenomiknya, Algorand juga, juga harga enggak naik-naik, juga di sistem tokenomiknya, tapi beda, beda kasus Algorand sama Den gitu, beda. Kalau Algorand dari akumulasi, pembagian dia punya tokenomik, dia ininya, itu, itu yang buat dia harganya enggak, sedangkan kalau Den, tokenomiknya, supply-nya terlalu banyak gitu, ya, terus mereka masih cetak token juga, kadang gitu, ya, makanya di situ, ngopi, ngopi dulu ya, jadi, hari ini, saya bahas, coin-coin ini, yang kalian tanyakan, semoga puas, market lagi merah, sabar, kemarin kan saya udah bilang, saya belum mau masuk, belum mau masuk, karena saya masih wanti-wanti, ya kan, jadi, kalau mau yang scrapping, saya udah kasih, kira-kira gambaran gitu, juga, semua lagi jatuh lah, ini kenapa jatuh, lagi tekanan US dollar, US dollar lagi nekan, semua jatuh, saham jatuh, logam mulia jatuh, semua tertekan, inilah, lagi, manipulasi dollar ya, jadi, sabar, dollar pengaruh ke bitcoin, ya, ngaruh juga, ya, market, ya kan, tetap ini, jadi, dengan, tahun ini, memang parah sih, kalau kita mau bilang, di belakang sebenarnya, kalau makin kita lihat itu, kebanyakan, ya ini, balik-balik juga, orang Fed, banker-banker di Fed, sama, World Bank, itu grup-grup mereka, IMF, kerja, Goldman Sachs, CP Morgan, masih mereka juga, Commerce Bank, Dutch Bank, gitu ya, Wells Fargo, mereka-mereka juga, grup yang mau mainkan ini, dan mereka sekarang, saya dulu, ada pernah bahas, orang-orang berapa, Amrik, mereka, orang, senior crypto lah, mereka, sangat menyambut, ETF, saham itu, ETF BTC, saya bilang, kalau ETF BTC ini, dijalankan, jadi, itu bakal manipulasi, lebih gila lagi, karena kita tahu, dengan emas dulu, mereka mau kontrol, dibuatlah pasar ETF, supaya mereka bisa, gampang kontrol, nge-pump, nge-dumpnya, begitu juga, BTC, saya bilang sama mereka, mereka nggak percaya dulu, mereka tahu, oh inilah, biar kita, Bitcoin lebih ini, naik, lihat tuh, dia punya market, naik, udah 1 triliun waktu itu, mereka semangat, ya kan, lihat tuh, sekarang mau ke 2 triliun, wah ini, padahal mereka nggak tahu, sama, sekarang saya bekas main di logam mulia, saya tahu sekali, orang-orang bank ini, mau kontrol logam mulia itu, ya di situ, di ETF-nya gitu, transaksi, digital, apa, dia punya, paper gold gitu, ya, yang sebab, padahal, emasnya nggak ada, limited harus diproseskan, nah begitu juga, Bitcoin yang limited, dengan, karena nggak ada yang bisa ini, mereka mau kontrol lewat ETF, maka manipulasi itu, sangat tinggi sekarang begitu, yang mainnya mereka-mereka itu, nggak ada yang bisa lawan gitu, jadi kita yang, satu sisi, cuma, butuh cari token yang kuat, invest, untuk long term, ya, karena tetap ada masanya gitu, dia harus bullish gitu, ya, dan mereka juga butuh, mereka walaupun main dump, pump and dump, mereka juga harus profit kan, ada saatnya mereka serok, ada saatnya harus ke atas, di situ mereka panen, baru mereka dump, ya di situ lah, jadi kita juga sistem invest, ya begitu, nunggu mereka mau naikkan, di situ kita cuan, lepas ya kan, tunggu, dia dump, serok bawa lagi, yang memang harus ikut arus mereka, itulah invest begitu, tapi yang kalau mau main judi, trading, ya selalu bahaya, jadi santapan mereka gitu, ya, jadi hari ini, video saya, di hari Sabtu ini, begitu aja, penjelasan saya, dengan pertanyaan-pertanyaan kalian, sabar di hari mega, merah, ini merah, Sabtu merah lagi, ya kan, jadi, lihatlah, malam ini, jam-jam 10 jam, sampai jam 2, kalau yang begadang, yang kalau misalnya, ada dump lagi, sekali lagi, bolehlah kalian serok dikit, scalping-scalping, mana tau, Senin, Senin, Selasa, dia hijau, cuan dikit gitu ya, itu aja harapan saya, buat kalian, selesai sudah, video hari ini, saya juga ada, mau keluar bentar, ini juga, di Jepang masuk musim hujan, hujan mendung, gelap terus, ya, satu minggu, kayaknya, lihat dia punya ini, besok lusa terus hujan, oke, salam siarrio dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed, imanah, hallelujah,